Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. 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 saya tidak mengingat kapan terakhir saya menggunakan kata kerak makanya kalau yang makanan yang enak yang laris jangan sampai telat belinya karena kerap habis ya selanjutnya orang disuruh jawab soal bukan dinasehatin silahkan tim B memilih nomornya 5 mendatar 5 mendatar wah ini gampang buat kamu gampang dari mana dari tadi kita nggak ada yang benar ya 5 mendatar 10 kata lagi 10 kotak B depannya sidul atau sidul ya anak sidul adalah anak titik-titik harus tahu kalau anak hidup di Jakarta harus tahu sidul anak betawi asli bangsa benih bapaknya bekerjaannya adalah anak titik-titik tidul anak bekas ke timur silahkan pak Nis dilihat boleh maju ke depan juga boleh silahkan silahkan kamu juga bisa berusaha dilihat Pak Anies saling penasaran dosa loh calon tau dosanya bener dosanya makanya saya jangan lakukan loh sumpah loh salah apa? bikin orang bingung orang tua bapak ini dosa nih pak eh kita botolkan aja ini ya eh nanti yang asyik berantem liat panis lagi ngitungin kotak berpikir sambil ini sambil mere-mere matanya aduh iya bu Aminah sialan ini sidul anaknya ini sidul kok nggak jawab-jawab ini sih menurut gimana di sidul bu tiga dua satu sidul anak bu Aminah te bu Aminah iya bu Aminah cendrakasih te bu Aminah celih ya detil pemahamannya tuh betul tau pemeran ibu dari sidul iya bu Aminah cendrakasih berantirian Aminah cendrakasih depannya te iya te iya te cendrakasih ya bener masalah masalah tapi apakah itu jawabannya yang bener sidul adalah anak titik-titik bu Aminah te tadi ya bu Aminah te iya salah bu Aminah te itu masih bisa salah juga itu sulit banget loh saya aja nggak kepikiran ini Pak Anis apa kita sudah punya jawaban yang sudah pasti benar pasti benar Pak yakin saya Pak 100% anak babi maknya anak babi maknya babi bayo bayo anak siapa lagi coba mak apakah babi maknya sidul adalah anak babi maknya dan kali ini tetap salah Pak tidak kalau yang bener sidul adalah anak Hungsu Maya sidul dulul mana dulul mana dulul mana dulul mana dulul mana dulul mana anaknya dulul mana yang tidak boleh disini adalah mengganggu ketertiban menyanyi nggak dilarang Tendensi ke soal lu siapa yang bilang aduh si Idul kecuali kalau si Dul ya yang anak Ahmad Dhani itu baru ada kain tanya Pak Jakarta yang mereka tinggalnya di mana Jakarta Cak nah iya si Dul panggilnya Dul nggak pakai si hahaha panggilnya Dul nggak pakai si dulu ngak ada ada si Altsi elsin akhir Syedul itu anak Bung Sumaiya anak sulungnya al Nyerang bahwa Nis tahu kan Ale dou Hai kau Cuma gak nyangka Gak kepikir Saya juga gak kepikir sama jawaban bapak tadi Pak Bapak emaknya Ini jangankan Pak Hadis Ini Ahmad Danya aja suruh jawab gak kepikir Gak kepikir Oke kita lanjutkan lagi Sekarang saatnya Pak Anies dan Ari Memilih Ya kita Ambil yang mana ya 8 ya 8 menurun 8 menurun Ada 5 kotak huruf keempatnya Minimal kita jawab 1 lah Pak Banyak yang tau dan masyarakat Bukan hanya Jakarta tapi seluruh Indonesia tau Apa tuh 8 menurun monumen yang ada di Jakarta Biasanya kan Pak Anies terlihat trauma Biasanya monas M-O-N-A-S Bener tuh M-O-N-A-S Tapi kira-kira apakah Monas Monas kita kunci jawabannya Apakah Monas Monumen yang ada di Jakarta Monas Salah M-O-N-A-S 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 Apakah ramai Monumen yang ada di Jakarta M-O-N-A-S 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 Kenapa harus mempertanyakan apakah sebuah Monumen keras atau tidak Pertanyaan bukan Monumen itu keras atau tidak Pertanyaannya Anda paham gak Jeli gak bahwa Monumen itu keras Tau Kalau tahu kenapa gak dijawab Karena bagi kita bukan sebuah jawaban Ternyata jawaban yang harus kita pahami di dalam hidup ini kadang-kadang persoalan sesulit apapun jawabannya belum tentu sulit pak saya itu sangat saya itu sangat ingin melihat orang yang foto depannya monumen monas sambil teriak ini monumen yang keras pengen tau saya ada orang kayak gitu gak? pengen tau kan nah semakin seru aja permainan kita pada malam hari ini cak kira-kira adakah yang bisa menjawab pertanyaan dari calon top apakah tim bang Anies Baswedan atau bang Sandiaga Uno yang akan memenangkan TTS ini? nah saya satu ini tetap di WB Waktu Indonesia bercanda yang membuat Jakarta itu indah? jawabannya salah yang membuat Jakarta itu bukan indah saya kepikiran jawaban itu malah waktu membuat ini ternyata bisa buat jawaban itu sebenarnya lucu itu terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!